Polres Metro Jakarta Pusat menaikkan status penyelidikan kasus festival musik berdendang, bergoyang ke tahap penyidikan. Panitia penyelenggara dianggap lalai dalam menggelar acara tersebut hingga sejumlah orang mengalami luka. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis malam telah menaikkan status tersebut. Dari penyelidikan menjadi tingkat penyidikan. Ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, yang sebagian besar merupakan manajemen event organizer atau I.O. Festival Musik Berdendang Bergoyang. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polkomarudin menyebut dari fakta-fakta baru, pihaknya menemukan perbedaan jumlah penonton dalam surat permohonan yang diajukan kepada pihak kepolisian dan dinas parekraf DKI. Jakarta. Alasan dari pihak manajemen mengeluarkan ataupun menjual tiket sampai segitu banyak. Dari hasil pemeriksaan, pengakuan dari HA bahwa sebagian itu adalah undangan. Ya sah-sah saja, silakan saja. Apa yang alasan yang diberikan, ya tentunya nanti akan kita lakukan pendalaman lebih jauh. Pihak kepolisian juga telah menetapkan satu orang penagung jawab berinisial HA sebagai terlapor. Polisi menyebut tak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah berdasarkan keterangan atau fakta-fakta yang nantinya ditemukan. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah menyuruhkan ancaman tidak akan memberikan izin bagi IO yang mengabaikan prinsip keselamatan dalam penyelenggaran event. Selain itu, Sandi juga melakukan evaluasi serta menginstruksikan event organizer untuk mematuhi aturan yang ada. Festival musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat dihentikan paksa petugas kepolisian akibat para pengunjung berdesak-desakan karena overkapasitas. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong antar penonton. Dan festival hari ketiga yang seharusnya diselanggarakan Minggu 30 Oktober dibatalkan oleh Panitia. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!